Intro Assalamualaikum, hai semuanya Kembali Serni untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana Dan apa kabar untuk teman-teman semua Semoga kita selalu diberikan kesehatan Selalu dimudahkan dalam segala urusan Dan selalu dilancarkan rezeki Amin ya robbal alamin Video kali ini aku awalin dengan aku ngejemur pakaian ya teman-teman Dan juga ini videonya rada panjang durasinya Karena emang lumayan sih ya Buat videonya aja aku tuh beraktifitas semua yang ada di video ini Menghabiskan setengah hari gitu Dari pagi sampai siang baru selesai Jadi alhasil ya videonya juga lumayan panjang nih ya durasinya Soalnya kalau mau dipotong-potong juga aku bingung Nanti nyambung-nyambungnya gimana Kalau mau dipakein part 1, part 2 gitu ya Kayak rasa bingung aja gitu nanti Jadi yaudah lah ya aku satuin aja Dan semoga teman-teman itu tetap terhibur dan tetap nyaman lah ya Untuk nyimak video kegiatannya aku ini yang sederhana Nah ini aku udah selesai nih untuk ngejemur Ini aku persingkat aja dan aku percepat aja ya teman-teman untuk ngejemurnya Terus itu juga sebenarnya cucian baju aku yang kemarin sore udah aku cuci Dan baru aku jemur di pagi ini Nah lanjut ini habis selesai tuh ngejemur pakaian Ini aku langsung aja untuk cuci piring yang ada beberapa kotor Ini tuh gak banyak sih ya teman-teman Soalnya kalau untuk cucian piring yang malam itu udah aku cuci di malam harinya juga Karena lagi kebetulan rajin gitu ya Dan ini tuh yang ada kotor tuh Sisa-sisa dari aku buat bekal pak suami di pagi tadi Jadi belum aku sempet langsung cuci Dan yaudah selesai antara lin Terus tadi selesai ngejemur Langsung aja deh nih aku mulai nyuci-nyuci Untuk per piring-piringan yang ada beberapa ini Sebenarnya sih ini tuh gak ada piring kalau gak salah ya Lebih tempatnya tuh kayak gelas dan juga perabotan lainnya aja Nah itu juga ya teman-teman bisa lihat gitu ya Untuk airnya ini tuh mulai mengecil banget untuk ngalirnya Di area tempat cucian piring aku ini Jadi makanya alhasil ini tuh aku ngebilasnya gunain air yang ada di penampungan yang di bawahnya aku itu Soalnya tuh ya untuk beberapa hari ini Rada-rada ini ya teman-teman gak waras gitu untuk PDAM di rumah aku Soalnya kalau pagi kayak gini tuh dia ngalirnya tuh kecil banget Dan alhasil kalau untuk posisi keran yang rada-rada di atas seperti keran cucian piring kayak gini Itu tuh gak bakalan nyampe naik airnya ke atas ya kan Tapi kalau keran yang posisinya lebih rendah gitu ya di bawah Nah itu airnya ngalir-ngalir aja Cuman ya itu gak terlalu deras gitu ya teman-teman Makanya juga kenapa aku tuh cucian baju itu di kemarin sore Karena setiap derasnya itu di sekitar jam 2 sampai ke sore gitu Sampai senja gitu maksudnya ya Jadi makanya cucian baju juga itu tuh di sore hari Dan alhasil ngejemurnya juga di pagi hari tadi Oke lanjut ya teman-teman ke pekerjaan selanjutnya Nah disini aku tuh mau ganti gorden kolong meja kompornya aku Karena ini tuh udah lama banget belum diganti-ganti ya teman-teman Bahkan kayaknya udah 3 bulanan lebih nih ya untuk gordennya ini belum aku ganti-ganti Yah maklumlah ya semager itu dan semalas itu mau ganti gorden kolong Ini tuh cuman karena aku tuh udah bosan gitu ya Sama warna dari segorden kolongnya pengen suasana baru gitu ya Karena kalau menurut aku sih dengan ganti gorden kolong aja Dengan ganti motif atau warna gorden kolong meja ini aja Itu tuh kadang bisa agak sedikit merubah suasana di area kompor Di area dapur gitu ya teman-teman Karena ada warna yang berbeda aja gitu Jadi makanya ini tuh yaudah aku ganti aja Ya sebenarnya sih juga gak yang terlalu kotor-kotor banget untuk gorden yang warna biru tadi Cuman karena memang udah pengen suasana baru dan warna baru di bagian dapur Jadi yaudah ini aku ganti ya teman-teman Soalnya aku tuh juga gak punya jadwal sih ya Kayak harus beberapa bulan gitu ya Misalnya kayak ada orang itu kan mungkin 3 minggu sekali kali ya untuk ganti gorden meja kompor kayak gini Kalau aku tuh gak sih kalau menurut aku udah bosan aja sama warnanya Atau yang paling terpenting udah kotor aja gitu ya teman-teman Yaudah aku ganti Dan ini tuh juga sih untuk gordennya aku ini cuma 2 motif aja punyanya Dan 2 warna aja Jadi kalau mau digontek ganti yaudah Cuman 2 macem ini aja yang diganti-ganti gitu ya teman-teman Kalau udah kotor ataupun kalau udah bosan sama warna biru Ya ganti sama yang warna putih Kalau nanti udah bosan sama yang warna putih dan kalau udah kotor Yaudah tinggal ganti deh sama yang warna biru tadi Pokoknya belum ada nambah koleksi gorden yang baru lagi Ini tuh ya akunya Nah lanjut tadi aku juga ada bersih-bersih gitu ya teman-teman Di bagian rak-rak yang ada di meja kompor Karena memang agak rada-rada berdebu gitu Untuk apa ya untuk raknya Jadi udah aku bersihin dan udah aku kembalikan lagi untuk barang-barangnya tadi Terus lanjut ini aku mau ngebersihin kulkas juga Dan sekalian ganti penutup atas kulkas juga Supaya sama dan senada Oh iya untuk meja dispensernya itu emang gak ada gordennya ya teman-teman Karena untuk motif yang ini aku itu cuma beli dua ukuran aja Waktu itu juga belum ada rencana buat ganti si meja dispenser kan Nah beda halnya sama yang gorden warna biru Nah itu tuh belinya emang udah ada rencana buat ganti si meja dispenser Hasil yaudah aku sekalian beli gitu kan untuk ukuran meja dispensernya Jadi makanya ini tuh karena memang gak ada gordennya Yaudah aku biarin aja Plong kayak gitu untuk meja dispensernya tadi Nah ini aku beralih dulu ya teman-teman dari pekerjaannya aku yang tadi beres-beres Ini tuh tiba-tiba tadi aku setelah baru aja selesai Ngeletakin barang-barang yang ada di atas kulkas Aku itu nerima telpon dari guru sekolahnya Ralin Bahwa Ralin itu katanya pengen muntah kayak ngeluh mual-mual gitu kan Jadi makanya aku tuh setelah nerima telpon tadi Aku langsung tancap gas aja berangkat ngejemput Ralin ke sekolah Dan untungnya juga sekolahnya Ralin itu kan bener-bener deket ya teman-teman dari rumah Jadi cepet lah akunya itu nyamperin Ralinnya ke sekolah Dan aku waktu nyamperin Ralin ke sekolah itu dia udah baring gitu di ruang UKS gitu ya teman-teman Karena memang katanya rada-rada pusing terus kayak mual gitu Kata gurunya juga dia ngeluhnya Jadi makanya yaudah langsung aku bawa pulang aja dianya Dan tadi sebelum pulang ke rumah aku tanya dulu untuk Ralinnya itu pengen makan apa Ternyata dia pengen makan bubur ayam Jadi yaudah tadi aku langsung juga pergi ke warung bubur ayam Dan Alhamdulillah juga sih untuk warung bubur ayam itu jaraknya gak begitu jauh dari sekolah Jadi sekalian aja Dan langsung pulang ke rumah langsung aku siapin Ralin untuk makan si bubur ayamnya ini Nah ini tuh juga sebenarnya Ralin itu di hari Senin emang udah gak sekolah ya teman-teman Karena badannya itu yang rada-rada ladar gitu loh teman-teman Apa ya bahasa Indonesia nya kalau ladar aku kurang paham sih ya Badannya itu yang kayak hangat-hangat gitu loh teman-teman Gak juga yang demam tinggi tapi kayak hangat-hangat gitu Kalau bahasanya aku sih ladar ya Jadi gak aku sekolahin karena mungkin juga pengaruh yang dia memang masih ada bapil kan Nah aku pikir di hari Selasa ini udah gak ada ladarnya Dan kayaknya bisa gitu ya nih anak sekolah Eh ternyata aku sekolahin malahan dianya ngeluh sakit lagi gitu ya teman-teman Ngeluh gak enak gitu maksudnya Jadi makanya yaudah ya ini tuh nanti hari Rabu aku istirahatin aja juga dianya di rumah gak usah aku sekolahin dulu Nah lanjut lagi ya teman-teman ke pekerjaan aku berberes yang sempat ketunda Tadi dan tadi juga Ralin udah selesai makan dan dianya juga udah anteng ya Jadi udah duduk dan nyantai juga di depan TV Dan yaudah ini aku tinggal aja lanjut berberes lagi Nah ini aku mau ngeberesin isi dalam kulkas aku ya teman-teman Karena memang isinya udah pada berantakan gak jelas banget Ada juga beberapa noda-noda gitu yang udah nempel gitu di area-area kulkasnya ini Dan ini juga caranya aku untuk membersihin dalaman kulkas seperti biasa juga ya teman-teman Karena memang juga yang kotornya tuh gak yang parah banget Masih bisa teratasi dengan menggunakan cairan pembersih seperti ini aja Yang disemprot-semprot gitu di area dalaman kulkas sama pintu-pintunya Terus lanjut dilap menggunakan disu kering seperti ini Ini tuh udah sangat-sangat hilang ya teman-teman Dan sangat-sangat efektif juga untuk ngebersihin gitu ya Untuk area-area kulkasnya Jadi makanya yaudah caranya aku itu ya seperti ini aja gitu Untuk ngebersihin di area kulkasnya ini Karena memang kan gak ada noda yang bener-bener bandel banget ya teman-teman Yang susah banget dihilanginnya itu gak ada sih alhamdulillahnya Jadi cukup dengan cara seperti ini aja Udah alhamdulillah udah bersih kembali Untuk isi dalam kulkasnya aku ini Nah terus lanjut disini Karena memang untuk karet penutup dari kulkasnya itu Lumayan kotor banget ya teman-teman Jadi disini aku mau siapin bahan untuk ngebersihinnya Nah disini tuh tadi ada pasta gigi Terus ini aku campur sama baking powder Untuk takarannya ini aku kira-kira aja semuanya Menurut aku ya teman-teman Terus habis baking powder Terus aku masukin juga untuk sabun cairan pencuci piring Udah tiga macam aja Terus diaduk-aduk sampai merata tiga bahan tadi Nah seperti ini Baru dah ini lanjut langsung disikat-sikat Menggunakan sikat gigi bekas Ke area karet penutup kulkasnya Nah itu bisa lihat ya teman-teman Untuk karet penutup kulkasnya aku ini Benar-benar kotor Dekil banget Hitam ya Jadi dia itu selain debu juga Kayak noda-noda lengket Apa ya Kayak lengket-lengket minyak karet gitu loh teman-teman Jadi makanya Alhasil debu-debu itu pada nempel gitu kan Di area karet-karetnya ini Kalau misalnya cuman menggunakan lap basah aja Itu tuh gak bakalan hilang Jadi makanya aku tuh gunain tiga bahan tadi Untuk ngerontokin debu-debu yang ada di area karet penutup kulkasnya ini Nah tinggal disikat-sikat aja Kurang lebihnya seperti ini Terus harus berulang ya teman-teman Supaya benar-benar Rontok dan bersih Untuk si debu-debu yang nempel di area karet penutup kulkasnya ini Nah ini setelah selesai disikat-sikat Dan sekiranya udah pada rontok Untuk kotorannya yang ada di karet kulkasnya Ini aku bersihin dulu Menggunakan tisu kering Untuk menghilangkan sisa-sisa ramuan yang aku buat tadi Untuk ngebersihin si karet kulkasnya ini Jadi aku bersihin menggunakan tisu dulu Tisu kering seperti ini Nah kalau udah lumayan bersih kayak gini Langsung aja ini mau aku kompres Menggunakan air panas yang baru mendidih ya teman-teman Tujuannya supaya karet penutup kulkasnya ini Kembali mengembang lagi Dan tidak renggang gitu ya teman-teman Soalnya aku tuh sering ngeliat Isi dalam kulkasnya aku itu Kayak kemasukan binatang kecil gitu loh teman-teman Tadinya aku tuh bingung kan Masuknya dari mana untuk binatang-binatang kecil itu Nah setelah aku tuh searching Ternyata faktornya itu bisa dari Karet penutup kulkasnya yang udah mulai ngerenggang Jadi wajar banget ya teman-teman Kalau kulkas yang udah berumurnya itu lama banget Itu emang biasanya Untuk karet penutup kulkasnya bakalan agak merenggang gitu Nah jadi makanya untuk cara ekonomisnya Itu menggunakan air panas seperti tadi Yang digosok-gosokin aja ke area si karet penutup kulkasnya Bisa menggunakan kanebo seperti aku tadi Atau juga menggunakan kain Cuman harus hati-hati karena memang harus bener-bener air yang baru mendidih banget Supaya membantu karetnya itu bisa ngembang kembali gitu loh teman-teman Nah inilah penampakan karet kulkas setelah aku bersihin Mungkin jauh banget bedanya ya sama sebelum dibersihin tadi Itu banyak banget kerak-kerak yang menghitam Dan ini alhamdulillah udah bersih kembali Jadi cara ngebersihinnya pakai ramuan yang tadi ya teman-teman Supaya karet kulkasnya itu pada rontok gitu untuk noda-nodanya Dan kalau untuk karet penutup kulkasnya ini aku belum coba ya teman-teman Kemungkinan besok baru bisa dilihat Masih adakah untuk binatang kecil masuk Kalau sananya nggak ada berarti berhasil Cara mengompres karet penutup kulkasnya menggunakan air panas tadi Dan semoga aja ini tuh cara ekonomis seperti ini Ini tuh berhasil ya teman-teman Supaya kembali merapatkan lagi untuk si karet pintu kulkasnya Nah ini alhamdulillah untuk area kulkasnya udah bersih kembali Kalau bersih kayak gini tuh enak banget buat dilihat ya teman-teman Dan di hati itu udah tenang gitu ya Nggak apa ya Nggak busang gitu ya Kalau aku bilangnya Kalau ngeliat isi dalam kulkas itu yang berantakan dan kotor Dan nanti tinggal kalau mau food prep ya enak lah ya Tinggal masuk-masukin aja lagi bahan-bahan food prep yang ada Nah oke deh teman-teman sampai disini dulu Untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini Buat teman-teman juga yang udah nonton Dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like, komen dan juga lonceng notifikasi Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini Bisa menghibur dan menginspirasi Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum, bye Bye